Wajah TNI pada saat pengamanan D20 ada pada rekan-rekan sekalian Wajah yang terlihat oleh para kepala negara asing yang mendiri kampung Termasuk perangkat mereka masing-masing Jadi saya benar-benar titik kepada semuanya Untuk membawa diri yang sebaik-baik Selamat bergugas ini adalah event terbesar nasional Event terbesar nasional tahun ini Dan kita akan menyiapkan yang terbaik Kita mulai dari fasilitas yang akan digunakan oleh para kepala negara asing Kita sudah berusaha untuk persembahkan dalam desain yang juga terbaik Tinggal nanti dalam pelaksanaan kita juga berikan yang terbaik Tentara Nasional Indonesia TNI Mengerahkan ribuan prajurit untuk memastikan keamanan para kepala negara dan delegasi Yang akan mengikuti konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali 15-16 November 2022 mendatang Total lebih dari 18.000 personel gabungan yang akan terlibat dalam pengamanan KTT G20 nanti Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa menjelaskan Dari total 18.030 personel yang terlibat TNI mendominasi dengan lebih dari 14.000 personel Sisanya berasal dari kepolisian dan institusi lain Yakni 3.200 dari Polri dan 492 dari institusi lainnya Semuanya berada di bawah komando Panglima TNI Kata Jenderal Andika Perkasa dalam jumpa Pers G20 Updates Dukungan pengamanan KTT G20 Yang digelar secara virtual melalui aplikasi Zoom Kamis 20 Oktober 2022 di Jakarta Andika Perkasa menjelaskan keseluruhan personel itu Akan dibagi dalam beberapa satuan tugas Termasuk Satgas VVIP Adapun Satgas VVIP yang disiapkan tidak hanya untuk 20 kepala negara anggota G20 Tetapi juga 42 kepala negara lainnya yang diperkirakan akan hadir di Bali Pengamanan untuk kepala negara dan seluruh tamu KTT G20 ini Juga melibatkan Satgas Laut dan Udara Untuk Satgas Laut, TNI menurunkan kekuatan 12 kri yang ditempatkan di sekeliling Pulau Bali Termasuk untuk pendampingan kapal-kapal militer dari negara-negara partisipan G20 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!